Yang pemirsa di teras narkoba Polda Jambi mustahkan barang bukti narkoba 2 kg sabu dengan nilai 2 miliar rupiah lebih di gedung B Papolda Jambi selasa 15 Oktober 2024. Pemustahan barang bukti senilai 2 miliar rupiah ini dipimpin langsung di res narkoba Polda Jambi diwakili oleh Kapal Wasidik AKPP Alpuhabat Iksan Usmar didampingi kasubit Penbas Kompol Ambinasution dan pihak kejaksaan. Gabak Wasidik AKPP Alpuhabat Iksan Usman menyampaikan pemustahan barang bukti ini dari hasil pengembangan dan laporan masyarakat adanya pengiriman narkoba melalui jalur darat dari pekan baru penuju Palembang dengan menggunakan mobil bus penumpang simpati star. Mendapatkan informasi tersebut, tim unit titres narkoba Polda Jambi langsung memberhentikan bus yang melintas, pelewati berlung dan memeriksa para penumpang bus. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pemustahan barang bukti. Ditemukan 2 bungkus plastik warna hitam yang bersihkan, 2 bungkus plastik tecina berkuliskan Guan Wiguan. Dekankan bisa sendiri, di depan ada 2 bungkus plastik warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna biru yang bersihkan diduka jenis sabu. Kemudian ada 2 orang tersangka, kemudian barang bukti yang akan dimusnahkan kurang lebih 2 kg sabu. 2 kg sabu, ada pun identitas dari pelaku yaitu inisial IN, tempat tanggal lahir, Rantau Bayur, 14 Mei, 1972, pekerjaan tani, alamat, surat KTP, Baju Masin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, inisial MS, tempat tanggal lahir, Tempirai, 11 September 1965, jenis kelami laki-laki, pekerjaan tani, alamat, surat KTP, Kecamatan Betung, Kabupaten, Baju Masin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk ancaman pidana, di undang-undang 35 tahun 2009, semuanya dikenakan pasal 112, 114, ayat 2, ancaman hukuman pidana, 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim mencuri kaitas yang berada di bawah bangku pendupang berinisial IN dan ditemukan narkoba jenis sabu masih berbungkuskan plastik dikabertuliskan huruf China, Kuan Ying Wang. IN membawa barang dari kota Pekanbaru, Provinsi Riau. L dan IN mengaku tidak mengetahui nama orang yang menyerahkan narkoba tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan, tim opsional Suprit I berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MS di dalam mobil di depan rumah makin pagi sore yang berada di daerah Jalan Lintas, Kilometer 101, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banju Asim, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, MS menyuruh IN untuk mengambil dua bungkus plastik yang berisikan narkoba. Menurut keterangan dari MS, bahwa sebelum IN berangkat ke kota Pekanbaru, Provinsi Riau, MS memberikan nomor ponsel IN kepada seorang laki-laki yang bernama AL. AL dan IN saling berhubungan dalam pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Menurut keterangan dari MS, bahwa AL merupakan pemilik narkotika jenis sabu yang dibawa oleh IN dari kota Pekanbaru ke Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI domor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih.